Diaduk rata, tuh adonannya seperti ini pemirsa, warnanya cantik sekali, tinggal kita goreng. Dari bahan yang ada, saya akan membuat bola-bola hitam manis. Jadi tadi asisten saya menemukan tape ketan hitam. Oke, kita buat adonannya. Untuk adonannya, 175 gram tepung terigu yang self-rising. Self-rising itu artinya, dia bisa naik sendiri karena sudah ada campuran baking powdernya. Akan saya tambahkan 1.4 sendok teh baking powder. Jadi tetap saya beri baking powder, sedikit saja. 2 sendok makan gula halus, kita tambahkan. Dan sedikit garam, just a pinch of salt. Kalau sudah diaduk rata, yang kering-keringnya, buat lobang di tengahnya seperti sumur. Ini akan kita tambahkan bahan yang liquid, liquid itu yang cair. Yang cairnya 1 butir telur. Jadi saya masukkan 1 butir telur. Dan 150 cc susu cair. Kita taruh di tengahnya seperti ini. Kita aduk rata. Dan tambahkan 250 gram tape ketan hitam. Just put it all in there. Nah, kalau ini variasinya ya, pemirsa. Tadi juga masih ada sisa kacang almon yang sudah dikiris. 50 gram. Diaduk lagi. 50 gram. Tambahkan. Dan buah kering yang saya tambahkan, itu tadi ada cranberry, bisa ada apple, sama ada tepung gusnya. Kalau pemirsa susah mencarinya, bisa diganti dengan kikmis. Atau buah-buahan kering gus lain yang mudah ditemukan di pasar atau di konggosir. Diaduk rata. Tuh, adonannya seperti ini pemirsa. Warnanya cantik sekali. Tinggal kita goreng. Jangan lupa minyaknya harus panas. Saya gunakan ice cream scoop. Agar bentuknya sama. Tinggal kita drop di minyak yang panas. Seperti itu. Ya, kita drop beberapa. Diaduk-aduk pemirsa, agar matangnya sama. Yang sudah matang, bisa kita angkat satu-satu. Jadi kalau warnanya sudah kecoplakan, bisa kita angkat. Keringnya, saya siapkan. Yang bisa beri garnish. Keringnya, saya potong-potong. Sudah kan, pemirsa? Cara membuatnya. Bola bola hita manis ala Chef Merah Quinn. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.